Mengawali informasi pertama, pemirsa harga beras di pasar kota Batam naik rata-rata Rp2.000 per kilo. Kenaikan harga bahan makanan pokok masyarakat Indonesia tersebut disebabkan oleh naiknya harga dari tingkat distributor. Kenaikan harga beras pasar-pasar kota Batam telah terjadi sejak awal Agustus kemarin. Kenaikan beras terjadi pada semua jenis beras yang biasa dikonsumsi oleh masyarakat, diantaranya harum emas, padang, bumiayu, dan beberapa jenis beras lainnya. Jika sebelumnya para pedagang menjual beras Rp1.000-Rp11.000-Rp14.000 per kilo, sejak awal Agustus hingga hari ini dijual Rp13.000-Rp15.000. Para pedagang di pasar Megal Legenda menyebut, jika kenaikan ini disebabkan oleh naiknya harga dari distributor. Di sisi lain, kenaikan ini juga disebabkan oleh gagal panen di daerah penghasil akibat kemarau. Biasa harga jualnya Rp11.000-Rp13.000. Kalau buat pembelinya sendiri, kalau buat pembelinya sih seperti biasa aja sih. Sejauh ini para pedagang beras telah banyak mendapat keluhan dari pembeli, terutama para pedagang nasi goreng dan ayam penyet yang telah menjadi langganannya. Sementara bagi warga, kenaikan harga beras di pasaran membuat mereka mengganti jenis beras yang biasa dikonsumsi. Dengan banyaknya pilihan jenis beras, warga menganggap kenaikan kali ini masih terjangkau. Kalau menurut saya, saya tidak terlalu mempermasalahkan karena masih bisa terjangkau. Terus, kalaupun mungkin naik, kita kadang-kadang tetap juga nyari karena kita sudah cocok dengan mata beras itu. Jadi kalau naiknya sudah terlalu tinggi, mungkin kita cari yang alternatif yang rasanya mungkin agak mirip-mirip. Dari kenaikan beras kali ini, baik pedagang maupun warga berharap agar pemerintah dapat menekan harga, sehingga harga beras yang menjadi makanan pokok masyarakat tidak naik lagi. Tim Batom TV melaporkan. Tim Batom TV melaporkan.